Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel belajar sampai akhir hayat Hmm, kali ini saya datang untuk membawakan tutorial tentang screen on manager Yap, aplikasi apakah ini? Ini adalah aplikasi untuk membuat layar hp kita tetap nyala, aktif atau standby Sampai baterai hpnya habis Dan untuk aplikasi tertentu yang dibuka atau digunakan oleh teman-teman Bisa nih layarnya tetap aktif gitu teman-teman Kalau mau teman-teman bisa download di playstore dengan harga 12.000 rupiah Kemarin dapat promo nih, mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan promonya Tapi kalau teman-teman nggak mau untuk download di playstore Bisa ambil apknya di link deskripsi semuanya sudah lengkap Baik, kita setting-setting dulu, masuk ke screen on managernya Screen on manager Dibuka Please wait, screen on manager Di sini ada dua perizinan ya teman-teman, kita izinkan satu-satu Sweep dulu ke kanan Please allow permission Please allow permission, dia minta untuk perizinan ini Sweep ke kanan Usage permission required to not currently running app Ini permission untuk running app Non-active switch off Kita aktifkan On Akses data penggunaan Maka terbuka layar di akses data penggunaan Kita sweep ke kanan sampai screen on manager Kita aktifkan screen on managernya Kebiasaan digital dan layanan Google Play di My Telkomsel di perawatan perangkat tidak Samsung members di screen on manager tidak diizinkan Nah, dengar ya teman-teman tidak diizinkan Kita izinkan dulu Akses data penggunaan Kita cek apakah sudah diizinkan Kalau belum kita izinkan lagi ya teman-teman Navigasi akses data penggunaan Izinkan aplikasi untuk mengawas screen on manager 1.0 Izinkan pelacakan penggunaan non-aktif switch off Izinkan dulu pelacakannya Non-aktif kan, izinkan On Ya, kita kembali satu kali Akses data penggunaan Dicek dulu Screen on managernya sudah aktif atau belum Screen on manager diizinkan Smart switch diizinkan Screen on manager diizinkan Nah, sudah kedengar ya teman-teman Kita kembali satu kali Screen on manager Kembali ke layar utama saat tadi membuka screen on manager Kita izinkan untuk perizinan yang satu lagi Please allow permission Usage permission required to not currently running app Ini yang running app tadi sudah kita izinkan AKTIF switch on Nah, sudah aktif ya teman-teman Sweep lagi ke kanan System over layer required to keep screen awake Ini sistem untuk keep awake untuk layar ponselnya Kita aktifkan juga Non-aktif switch off On Muncul screen on manager Sekali lagi teman-teman Sampai ada kata-kata muncul di atas Close Non-aktif switch off Kita aktifkan On Muncul di atas Nah, sampai terbuka dan terdengar muncul di atas Kita sweep ke kanan Navigasi ke atas button muncul di atas Izin ini memungkinkan aplikasi menampilkan beragam hal di atas aplikasi lain yang sedang digunakan Hal ini screen on manager 1.4 Perbolehkan izin Ini untuk perbolehkan izin Non-aktif switch off On Kita aktifkan Lalu kita kembali satu kali Screen muncul di atas Muncul di atas Sudah diaktifkan atau belum perizinannya kita cek lagi Navigasi muncul di atas Izin ini memungkinkan screen on manager 1.4 Perbolehkan izin Sudah perbolehkan izin Sudah aktif Kita back lagi atau kembali satu kali Screen on manager Di layar saat ini Muncul aplikasi-aplikasi yang diinginkan Agar bisa standby layar ponselnya Kita cek teman-teman Pilih aja yang teman-teman suka ya Yang biasa dipakai Ini ajalah ya Boost break Non-aktif switch off On Lalu Lagi Saya pengen facebooknya tetap aktif juga layarnya saat digunakan Non-aktif switch off On Yap cukup simpel teman-teman Hanya segini saja Dan ini bisa dipraktekkan buat teman-teman Oh iya Buat pengguna Samsung Bisa digunakan dengan sangat lancar ya teman-teman Seperti saya yang menggunakan Samsung Tapi untuk Xiaomi Dicoba aja siapa tahu bisa Karena mungkin Xiaomi tertentu saja yang tidak bisa digunakan untuk aplikasi ini Ya segini dulu untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like dan subscribe-nya Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Terima kasih untuk kebersamaannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!